Hai daun gosong keriting kuning rontok bunga dan buah juga banyak yang ikut rontok keadaan tanah tandus dan tanaman gersang serta layu pertumbuhan melambat dibandingkan tanaman yang lain semua itu pasti dirasakan petani cabe ketika tanam di musim kemarau musim kemarau potensi kekeringan sangat tinggi karena di sebagian wilayah kita sedang dilanda kekeringan dan kekurangan sumber air yang ikut mengering musim kemarau dengan suhu yang tinggi sangat disukai hama-hama dalam berkembang biak karena di suhu optimal 25 hingga 30 derajat celcius mereka akan lebih cepat berkembang biak untuk menghindari kendala atau masalah tadi juragan sudah melakukan berbagai upaya namun masih saja ada kesalahan dan hal yang sebaiknya juragan hindari ketika musim kemarau meskipun juragan sudah melakukan berbagai upaya mulai dari pemupukan pengendalian hama penyakit yang sudah maksimal tapi jika juragan masih saja menggunakan benih cabe abal-abal sebagai tanaman pokoknya tentu upaya-upaya tadi akan bercuma saja pertumbuhan tidak maksimal dan yang seharusnya memperoleh hasil 35 ton per hektare justru hanya memperoleh 30 sampai 50 persennya saja pasti di sini ada juragan yang sebelumnya sudah tanam benih cabe varietas unggul dengan hasil dan mutu yang tinggi dan sebagian buah hasil panennya juragan jadikan sumber benih untuk masa tanam selanjutnya begitu seterusnya buahnya juragan gunakan sebagai sumber benih sampai masa tanam beberapa tahun ke depan tentu hasil panen dan mutunya akan menurun karena sifat genetiknya akan berubah ibaratnya hasil turunan itu menjadi resesif maka sebaiknya juragan hindari penggunaan benih cabe abal-abal dan hasil dari beberapa turunan pilih benih yang mempunyai keunggulan terutama yang sudah tahan hama virus dan kekeringan ketika musim kemarau maka sebelum membeli benih juragan pahami dulu keterangan di depan maupun belakang kemasan untuk rekomendasi varietas benih cabe yang unggul dan sudah tahan hama penyakit juragan bisa gunakan salah satu produknya dari video ini sudah tahu musim kemarau itu jarang terjadi hujan dan ketersediaan air sedikit juragan masih memberikan pupuk dengan secara tabur di sekitar tanamannya tentunya efek pemupukan akan lama sekali terlihatnya bahkan menjadi percuma saja misalnya juragan memberikan pupuk yang berbentuk granul secara penaburan bentuk dan keberadaannya akan tetap saja meskipun sudah berminggu-minggu diberikan pupuk akan sangat sulit diserap oleh akar tanaman karena masih dalam bentuk butiran begitu pula jika pupuk yang diberikan berbentuk kristal seperti urea hanya akan menguap percuma saja karena panasnya sinar matahari di musim kemarau agar pemupukan cepat terserap akar maupun daung ketika musim kemarau baiknya juragan berikan secara kocor atau semprot intinya pupuk dalam bentuk apapun juragan sebaiknya larutkan dulu dalam air kesalahan ini seringkali kita temukan dalam mencampur atau perolingan insektisida masih banyak juragan yang masih saja salah dalam memilih insektisida untuk mengendalikan hama ketika musim kemarau memang sudah menggunakan produk insektisida dengan merek yang berbeda tapi ternyata bahan aktifnya di dalamnya sama misalnya dengan abacel 18 isi dan demolis 18 isi sama-sama mengandung bahan aktif abamektin dengan sifat racun kontak lambung atau bahan aktifnya berbeda tapi sifatnya masih sama seperti dengan decis 25 isi dan abacel 18 isi yang mengandung deltametrin serta abamektin namun bekerja secara racun kontak dan lambung dengan mengganggu sistem saraf hama memang hama nya akan mati namun jika juragan melakukan penyemprotan dengan cara seperti ini terus-menerus justru bisa memacu terjadinya ledakan hama karena hama-hama menjadi kebal dari insektisida tadi maka ketika juragan memilih jenis insektisida untuk mencampur atau rolling pastikan dengan kandungan bahan aktif dan sifat yang berbeda bisa dengan insektisida kontak dan sistemik sebagai pencampuran atau dengan sistem rolling bisa gunakan insektisida kontak-kontak sistemik untuk jenis insektisida sistemik juragan bisa gunakan insektisida yang mengandung bahan aktif imidacloprid dinotefuran, spinosat, klorantraniliprol, thiamethoxam, maupun vipronil dari sebagian petani mengatakan ketika musim kemarau yang sangat panas sebaiknya hindari penggunaan insektisida yang berbentuk isi dan insektisida bentuk isi ini yang bisa menyebabkan daun terbakar maupun gosong belum ada ahli peneliti yang membuktikannya bisa jadi daun terbakar dan gosong yang dialami petani akibat penggunaan dosis atau konsentrasi yang terlalu pekat dan tinggi sebagai antisipasi maka ketika musim kemarau yang panas disamping menggunakan dosis yang tepat ada baiknya juga menghindari penggunaan insektisida isi juragan bisa gunakan insektisida yang berbentuk tepung atau cair lain seperti WP, SC, atau SAL misalnya Avidor 25 WP, Regen 50 SC, Virtaco 300 SC, dan K40 WP, maupun jenis lainnya memperkuat berdirinya batang dan akar tanaman salah satunya dengan pembumbunan namun ketika di musim kemarau sebaiknya hindari melakukan pembumbunan terutama ketika tanam di bedengan karena dengan pembumbunan yang menambahkan tanah di sekeliling batang menjadikan tanah di area perakaran menjadi lebih tinggi secara otomatis ketika juragan memberikan air akan mengalir dari bagian atas ke bawah tidak sampai ke bagian sistem perakaran karena ketika di musim kemarau yang jarang terjadi hujan akar sangat memerlukan air untuk pertumbuhan maka usahakan buat lubang tanamnya lebih rendah dari permukaan bedengan agar ketika juragan memberikan air air tersebut bisa mencapai ke bagian akar untuk diedarkan ke seluruh bagian tanaman ada lima hal yang wajib juragan hindari ketika tanam cabai di musim kemarau agar tanamannya selalu aman terkendali terhindar hama penyakit juragan bisa juga persiapkan hal-hal wajib ketika di musim kemarau serta rahasia sukses tanam cabai ketika musim kemarau datang agar hasil yang diperoleh semakin melimpah meskipun di musim kemarau semoga bermanfaat juragan kita sambung lagi di pembahasan menarik lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati